Hai semua, kembali lagi bersama saya Dwi, yang udah agak lama gak pernah upload konten di channel ini. Maka dari itu, pastikan aja kalian subscribe channel ini, supaya channel ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Dan untuk di video ini, saya mau ngebahas sedikit tentang sebuah peripheral computer, yaitu sebuah keyboard. Ini adalah mechanical keyboard dari Neuer, yaitu Neuer N1 V2. Dan karena kebetulan juga, ini adalah mechanical keyboard pertama saya. So, disini saya akan ngebahasnya itu dari perspektif seorang newcomer. Dan yang pertama itu saya mulai dari unboxing. Untuk kotaknya simple, warna hitam, ada logo Neuer-nya. Dan yang kita dapat dari paket pembeliannya itu, kita dapat satu switch cooler dan juga satu spare switch. 3 keycaps untuk konfigurasi Mac, key cooler, kabel USB Type-C, dan satu buah dongle 2.4 GHz. Oke, saya mulai dari layoutnya. Untuk layout dari keyboard ini adalah 65% atau 68 keys. Kalau sebelumnya itu, selama 5-6 tahun, ketika saya bekerja ataupun bermain game, itu saya selalu menggunakan keyboard dengan ukuran full size. Entah itu di PC maupun di laptop. Walaupun begitu, saya nggak menemukan adaptasi yang begitu besar dari sebelumnya keyboard full size ke keyboard dengan layout 65%. Karena sejak setahun kebelakang, itu saya sudah menggunakan Mac Pro 2015 yang layout keyboard-nya itu bisa dibilang mirip dengan layout keyboard dari Neuer N1 V2 ini. Desainnya itu perfect, at least itu menurut saya sendiri. Nggak tahu kalau kalian. Untuk desain warna dari keycaps-nya ini menurut saya sangat menenangkan mata. Ada perpaduan antara warna light gray, dark gray, dan juga sedikit aksen hijau pada error case dan juga escape case-nya. Namun masih dalam satu tone warna yang sama. Sama sekali nggak monoton dan juga nggak kontras. Untuk ukuran huruf pada keycaps-nya itu saya juga suka. Hurufnya kecil, minimalis, dan terletak di tengah-tengah. Dan juga untuk bodi yang berwarna hitam, dan untuk penempatan logo Neuer yang berada di sebelah kanan atas dari keyboard ini. Yang walaupun ketika saya mengoperasikan keyboard ini, logonya bakal nggak kelihatan sama sekali. Untuk angle dari keyboard ini agak miring, dan juga nggak memiliki adjustable fit. Untuk saya sendiri harus agak beradaptasi, karena sebelumnya saya menggunakan keyboard membran yang benar-benar flat. Dan untuk masalah adjustable fit sih, saya nggak permasalahkan sama sekali. Karena sebelumnya juga saya nggak pernah menggunakan adjustable fit yang tersedia di keyboard-keyboard yang saya gunakan. Dan karena keyboard ini menurut saya juga sudah cukup tinggi, jadi untuk penggunaan adjustable fit nggak perlu juga. Jadi untuk overall, desain dari Neuer N1 V2 ini desainnya ergonomis. Yang artinya keyboard ini dibuat dan didesain untuk kita sebagai user agar bisa menggunakannya secara optimal dan juga nyaman. Untuk build quality, keycaps-nya menggunakan bahan premium ABS, itu menurut deskripsi di Tokopedia. Dan juga saya tonton ulasan-ulasan dan review yang mengatakan kalau plastik ABS ini digunakan kelamaan, itu bakal berminyak. Jadi bakal ada kesan shiny-shiny gitu lah. Dan juga tekstur dari keycaps-nya ini halus, walaupun saya sendiri lebih prefer ke yang bertekstur. Tapi ini bukan masalah. Untuk hurufnya itu, tipenya yang tembus RGB light-nya. Jadi untuk para penggemar RGB yang tentu saja bukan saya sendiri, itu kalian pasti bakal sangat suka dengan tipe keycaps yang seperti ini. Ngomong-ngomong soal RGB, Noir N1 V2 ini memiliki 20 mode RGB yang bisa kita atur di keyboard sendiri. Dengan kombinasi tombol Fn dan Backspace untuk mengganti warna, dan juga tombol Fn dan tombol yang di bawah Backspace untuk mengganti cycle dari RGB-nya. Case-nya sendiri terbuat dari plastik yang sudah cukup kokoh, dan untuk di keyboard ini sudah memiliki foam atau sound dampener di dalam keyboard-nya. Jadi jika kalian mengetik suaranya itu nggak hollow. Nah, untuk switch on-off pada keyboard ini terkesan agak murahan. Jika kalian tahu mobil mainan remote control yang murahan itu, nah switch-nya itu bisa saya bilang agak mirip dengan switch yang ada pada Noir N1 V2 ini. Untuk baterai, di sini sebesar 1450 mAh, itu 73 jam tanpa RGB light, dan 13,5 jam jika dalam keadaan RGB nyala. Nah, ngomong-ngomong, di sini nggak ada tempat untuk kita menaruh dongle dari wireless 2.4 hingga harusnya. Jadi kalian harus seapik mungkin untuk menjaga agar dongle itu nggak hilang. Semisal pun hilang, kalian nggak perlu khawatir, itu kalian bisa langsung hubungi Noir Gear di Instagram maupun di Tokopedia-nya, untuk kalian bisa mengganti dongle yang hilang tadi. Tentunya dengan biaya dongle dan juga ongkos kirim jika kalian tinggal di luar kota. Untuk overall build quality dari Noir N1 V2 ini, nggak ada masalah yang berarti menurut saya. Next, kita ke konektivitas. Untuk Noir N1 V2 yang saya pegang ini memiliki 3 konektivitas. Yang pertama adalah wired dengan menggunakan colokan USB Type-C. Yang kedua adalah wireless Bluetooth 5.1 yang bisa di-pair hingga 1, 2, 3, 4, 5 device. Dan satu lagi, tentu saja wireless via dongle 24 GHz. Dan saya sendiri di sini selalu menggunakan mode wireless 24 GHz. Karena memang salah satu alasan ketika saya ingin membeli keyboard ini adalah koneksi wireless via dongle 24 GHz-nya. Agar di atas meja komputer saya ini terlihat lebih rapi dan nyaman. Untuk meminimalkan kabel yang berada di atas meja. Dan kebetulan juga, karena PC saya ini nggak memiliki Bluetooth Receiver. Jadi, 2,4 GHz via dongle pilihan yang paling pas. Untuk experience penggunaan wireless 2,4 GHz-nya menurut saya fine-fine aja. Nggak ada delay sama sekali, khususnya ketika saya coba untuk bermain PUBG Steam. Terakhir, untuk switch. Jadi, Nowhere N1 V2 ini memiliki 3 varian switch dari Gateron. Yaitu Gateron Red, Yellow, dan Brown. Dan karena ini merupakan mechanical keyboard pertama saya. Dan setelah saya melihat review dan ulasan tentang switch. Jadi, switch yang paling pas menurut saya untuk saya gunakan itu adalah switch dari Gateron Brown. Dan juga Nowhere N1 V2 ini switch-nya juga sudah hotswap. Dan untuk umur switch-nya itu sampai dengan 50 juta kali klik. Oke, sekarang kita langsung aja dengar typing sound-nya seperti apa. Dan itu dia tadi pembahasan sedikit tentang Nowhere N1 V2 ini. Keyboard ini dibundle di harga 1 jutaan, tepatnya di Rp 1.149.000. Dan link pembeliannya bisa kalian temui di deskripsi di bawah. Untuk pengalaman menggunakan keyboard ini selama beberapa hari, saya menemukan perbedaan yang sangat besar. Dari sebelumnya saya menggunakan keyboard membran ukuran full size dengan kabel ke keyboard mekanical dengan layup 65% wireless. Perbedaannya tentu aja dari typing feel-nya maupun estetikanya juga. Dan juga kenyamanan saat saya menggunakan keyboard ini. Dan juga karena Nowhere ini adalah produk asli buatan Indonesia. Itu juga menjadi salah satu alasan saya harus gercak mendapatkan keyboard ini. Seperti kata pepatah kuno, Cintalan produk-produk Indonesia! At least untuk produk yang memang bagus. Biarpun itu buatan Indonesia, jika kualitasnya jelek, ya jelek aja. Wartil untuk dibeli. Oke, that's it for video kali ini. Jika ada kesalahan sebut atau kata, bisa kalian koreksi di kolom komentar. Atau kalian punya saran tentang video ini atau pertanyaan, Itu bisa kalian drop di kolom komentar. Jika pertanyaannya bisa saya jawab, akan saya jawab. Jika anda, akan saya block anda. Oke, bercanda. Oke, jika kalian suka dengan video ini dan merasa video ini bisa menginspirasi kalian, Bisa kalian klik tombol like, share, dan juga di subscribe. Thank you udah nonton. Saya Dewi, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Selamat menikmati. Bye-bye. 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 Terima kasih.